selamat menikmati dengan bekas rumah sakit ini yang terletak di Bangli kini dikenal sebagai objek wisata mistis dari luar rumah sakit yang terletak di jalan Kusuma Yudha kelurahan Kawan memang nampak menyeramkan selain bangunan yang lama tidak dihuni kondisi bangunan juga mengalami kerusakan di beberapa bagian terlebih dengan suasana yang mencegah bangunan ini terkenal angker dengan rumput liar yang tumbuh subur serta suasana yang terlihat kumuh menambah nilai horor untuk bangunan ini Inengah Sujena mengatakan bangunan bekas rumah sakit ini tidak lagi ditempati hampir 10 tahun bahkan aset lahan tersebut telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi setelah tukar guling lahan dengan lahan rumah sakit Sujena tidak menampil pasca ditinggalkan beragam cerita mistis tak terlepas dari bangunan ini walau tidak bisa dibuktikan kebenarannya namun ada salah satu cerita yang diyakini tentang seorang warga yang melahirkan di bangunan bekas rumah sakit dimana ia mendapati bangunan itu layaknya rumah sakit yang masih beroperasi pasca melahirkan barulah disadari bangunan itu telah kosong dan ditinggalkan lama namun cerita tersebut tidak bisa dibuktikan kebenarannya dan hanya menjadi cerita dari mulut kemul di lain sisi Sujena mengatakan cerita tersebut justru mengundang rasa penasaran dari salah satu stesen TV bahkan setelah itu beberapa tahun berjalan ex rumah sakit umum daerah Bangli kerap didatangi orang-orang untuk melakukan uji nyali cerita-cerita yang berkembang di seputaran bekas rumah sakit ini seakan menyimpan cerita dan membuat siapapun menjadi takut bangunan ini terlihat mencegah karena cerita-cerita rumor yang berkembang yang berkembang sore hari ini saya akan memasuki sebuah rumah sakit yang terkenal di wilayah Bali tepatnya rumah sakit Bangli tepatnya rumah sakit Bangli mungkin sebagian orang tahu tentang rumor dan cerita-cerita yang berkembang di tempat ini terlihat udah anjing nih gengs rumputnya yang saya khawatirin tuh ular guys kita akan coba masuk ya kalau kita mengamati tempat ini tuh seakan-akan apa ya kayak ada suara mesin AC yang masih beroperasi tapi karena ini kan depannya ini kantor ya mungkin aja itu AC lower dari kantor sebuah Assalamualaikum 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 Sengaja saya datangin di siang hari karena sudah lama saya tidak nge-vlog terlebih dahulu di siang hari guys kaget gue anjiii Sorry, maksud saya ada suara anjing Kalau kita amatin Sekeliling bangunan ini Itu sudah rusak Ini kurang lebih Sepuluh tahunan lah Lebih lah, kayaknya lebih dari sepuluh tahunan Bangunan ini kosong Sepi dan terbengkalai Bahkan Banyak Bekas Kotoran-kotoran dari binatang Tapi jujur Sore hari Siang hari ini Sore sih sebenernya Karena di Bali Astagfirullahaladzim Saya jadi parno Karena Nginjek apa namanya The daunan kering sendiri Bikin parno Tapi jujur Ini rumah sakit Bisa buat siapapun Orang menjadi Takut Ditambah Walaupun Sore ya Astagfirullahaladzim Saya denger suara Halo Halo Ada orang Halo Saya denger suara ketukan Ini saya gak tau ya Berdirinya kapan rumah sakit ini Karena saya belum sempet Cari tau ya Saya dateng seorang diri Karena Nanti kita akan coba buat Mulai Pertengahan bulan Mei Ini lah ya Karena kebetulan Saya lagi di Bali Jadi insya Allah Setiap Vlog itu Kita akan Buat video sorenya Setelah video sorenya Kita cari tau Baru kita Explore Di malam hari Atapnya juga Daripada jempol Guys Tapi coba deh Kalau kalian Bisa Menghayal Membayangkan Kalian berada Di bangunan Seperti ini Mau itu siang Mau itu sore Apalagi malam Kalian itu Merasakan Seperti apa sih Atmosfernya Astagfirullahaladzim Saya denger Suara Siapa Halo Hih Kampret Emang ini Burung Bikin kaget aja Ini campuran Banyak burung Serenity Sampak lelawar Saya tuh Nyium Bau Bau Ini Bau Busuk Tadi Sepintas Saya denger Suara Tapi Mungkin Itu Halusinasi Saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Hodong Hodang Ya Holm Roh Ya Holm Goib Ya Holm Jazad Ya Rijalul Tunjukkan Eksistensi Kalian Hadir Mas Mas Rafaljin Jujur Kampret Siang Hari Bulung Kuduk Gue Merinding Padahal Udah Biasa Lu Biasa Lu Saya Masuk Masuk Tempat Kayak Gini Saya Dengar Suara Kalian Biar Saking Sudah Lamanya Banyak Terumputan Liar Astagfirullahaladzim Aduh Ini burung Ya Saya Yang Dikuatirin Di tempat Tempat Begini Bukannya Setan Tapi Ya Bisa Jadi Orang Mungkin Tinggal Disini Atau Ya Binatang Binatang Sudah Pasti Nah Salah Salah satu Yang Terkadang Buat Kita Suka Parno Di tempat Tempat Begini Ini Rawan Sekali Runtuh Coba Bayangin Kalau kita Lagi Sendiri Dan Kebetulan Saya Kembali Ini Barang Keluarga Barang Istri Sama Anak Saya Dan Dadang Kan Masih Belum Balik Budi Dia Masih Di Bondowoso Jadi Perjalanan Saya Dari Villa Yang saya Tempatin Kesini Hampir Dua Jaman Makanya Coba Nanti Maleman Kita Akan Cari Tau Tuh Tuh Ngedenger Benda Jatuh Kerencengan Terus Kayak Ada Kayak Ih Suara Gitu Lagi Anehnya Anehnya Ini Masih Terbilang Siang Tapi Atmosfer Yang Saya Rasakan Di Tempat Ini Astagfirullahalazim Lagi Lagi-Lagi Kampret Emang Itu Burung Ditabrak Gue Sampai Burung Saya Tuh Di Dalam Di Dalam Ruangan Itu Di Dalam Rumah Sakit Itu Kayak Di Dalam Gua Jadi Suara Saya Itu Kayak Berdengung Jadi Kayak Ruangan Itu Ketutup Padahal Kalian Bisa Lihat Ini Ruangan Terbuka Saya Gak Bisa Bayangin Ini Rumah Sakit Sudah Lama Gak Beroperasi Terus Tiba-tiba Ada Orang Yang Melakukan Berobat Di Tempat Ini Dan Orang Tersebut Melihat Bahwa Tempat Ini Itu Rame Tau-taunya Kerjaannya Jin Seberani-beraninya Saya juga Kalau misalkan Di posisi Seperti itu Nge-pair juga Apa itu Bangke Bangke Anjing Anjing Gengs Binatang Salah Satunya Terutama Anjing Karena Selain Untuk Menjaga Anjing Biasanya Digunakan Mereka Untuk Bermain Cuma Cuma yang anehnya Saya denger Kalau saya Kaget Itu Sebelumnya Pasti ada Kayak suara Salah Salah orang Kalau mau Nakutin Saya Salah orang Salah orang Sampai Sampai Nge-pair Gue disini Setaf Lelas Saat saya bilang Nge-pair Saya Kayak Ngedenger Suara Di belakang Yang diambil Sarangnya Wallet Burung Wallet Tadi Saya Dganggu Sama Burung Wallet Ditabrak Suai Banget Burung Di bawah Di bawah Di bawah Kamar mandi Beda ya Kamar mandi Kamar mandi Dulu Sama kamar mandi Sekarang Saya Gak tau Ruangan apa Tapi yang jelas Ini ruangan Dari Rumah sakit Terima kasih Ih ada bangke lagi Bangke anjing Kok kucing anjing Kok banyak bangke sih Anjing Astagfirullahaladzim 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 Kaget gue Muncul disini Ayo Ayo lu Gak usah rakutin gue deh Apa itu Astagfirullahaladzim 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 Ajar ya Overall nih bangunannya sama Kita akan coba taruh trap cam di beberapa titik ini ya Nah Sekarang Saya meletakkan dua trap cam di Dua ruangan yang berbeda Jadi Kita akan memantau melihat Dan ini saya Melihat di Ruangan Ruangan Tanpa ada orang di tempat ini Ini kita review Hasil dari trap cam Mudah-mudahan Menangkap sesuatu ya Saya dengar ada suara benda jatuh Seperti kaca Sekali Tapi suaranya jauh Saya dengar suara orang Ada suara Ada suara Kayak ada aktivitas Suara aktivitas Ini Saya nge-review ini Enggak di dalam ruangan trap cam ya Ini Saya nge-review ini Pada saat Proses editing Kamera kedua Apakah ada fenomena Karena Siang hari aja Ini tempat Epic Gimana kalau malam hari coba Makanya kalau kalian pengen mengasah mental kalian Yang jelas begini Kalian tuh hilangin dulu rasa takut Karena kalau kalian sudah menghilangkan rasa takut Kalian mau masuk tempat-tempat yang dianggap angker Pasti akan terbiasa Tapi kalau masih meletakkan rasa takut Melebihi keberanian kalian Jelas Rasa takut itu Akan selalu Memvisualisasikan Sesuatu Yang membuat kalian menjadi Was-was Saya dengar suara Kayak Gedor-gedor Pintu Astagfirullah Jadi saya kaget Kampret Padahal Saya ga ada di ruangan ini Loh Ada suara Buka pintu Kita kembali ke trap camp pertama Ada suara benda jatuh Kayak dilempar Ada suara benda jatuh Entah gemeting Ada kayak orang bangun dari tempat tidur suaranya Malesnya Malesnya tuh kalo review tuh begini Ada suara timpukan lagi Tempat ini serem mutations кой Kulis Kulis Cuk Building Kulis 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 Saat Terima kasih telah menonton